Nyabutnya itu rawan banget pokoknya Kenapa sih alasannya dijual? Paling penting untuk dicek dari sebuah iPad adalah Jadi hari ini mohon maaf sekali karena aku akan menggunakan bahasa yang sedikit lebih medok Karena di komen-komen sebelumnya kayak dibilangin kalau ngomong medoknya ditahan Nah sekarang aku mau hempaskan kemedokan ini Jadi mohon maaf kalau misalnya kalian lebih suka medok ya it's okay aku mau medok aja Kalau enggak ya oke balik lagi aja kayak gini Oke disini aku bukan mau unboxing iPad sebenernya Karena video unboxing udah ada di video sebelumnya Kalau kalian mau lihat bisa cek di link deskripsi Tapi aku mau review iPad Pro Second pemakaian selama ya kurang lebih 10 bulan lah Karena ini aku beli di tanggal 12 April 2020 Yaitu tahun lalu Dan juga aku mau ngasih saran-saran dan tips buat kalian yang mau beli iPad Khususnya iPad Second di situs online Shopee ataupun Tokopedia Tapi tetap rasa baru gitu loh Oke langsung aja check it out Yang pertama itu ada check kualitas fisik Nah pada video unboxing sebelumnya iPad ini ada layar seperti timbul warna pelangi Kalau kata komentar-komentar di video itu Katanya iPad ini dipakai buat PUBG gitu Ya mungkin salah diaku juga sih Jadi kurang merhatiin fotonya yang dikasihin penjual Tapi untungnya udah gak ada sekarang Karena udah ketutup pake screen protector Jadi ya udah gak terlalu keliatan lah intinya Dan untuk iPadnya aman Gak ada rta atau baret yang terlalu berarti Karena aku juga pakein iPadnya casing ya Jadi aman Terus disini nih yang paling mau aku tekanin ke kalian Selama pemakaian 10 bulan terakhir ini Aku mulai menyadari kalo Hal yang paling penting untuk dicek dari sebuah iPad adalah Kondisi home buttonnya Dan tombol powernya Kenapa? Karena home button itu Tombol yang paling sering digunain Buat back to home Terus buat nyalain iPad Untuk screening sidik jari Dan buat screenshot bareng power buttonnya juga Jadi kedua button itu bener-bener paling harus dicek ya Kalo untuk volume buttonnya sih gak masalah Karena di iPadnya itu ada feature untuk mengatur volume Jadi aman lah Untuk kualitas speaker Nah untuk kualitas speaker selama 10 bulan pemakaian ini Itu mantep banget Bahkan saking mantepnya itu Kadang aku kalo ngedit di iPad ini Karena ada Karena di iPad ini ada 4 speaker Jadi pas edit video Rasanya suaranya udah mantep Ternyata pas di handphone Di setel itu Suaranya ternyata kecil gitu loh Saking speakernya mantep banget di iPad ini Ya itu Kayaknya iPad itu emang Keunggulannya di speaker sih Jadi kalo buat nonton Mantep Sensor touching Atau kecepatan respon si iPad ini Karena ini iPad Pro ya Sekali lagi ini iPad Pro Bukan iPad Air Bukan iPad biasa Tapi iPad Pro Harusnya respon touch screennya ini Bagus dan cepet Karena iPad Pro ini Kecepatannya 120Hz Apalagi kalo pake Apple Pencil nih Wah mantep Delaynya gak terlalu berasa Dan untuk keawetan baterainya Wah ini yang paling Mantep ini Yang paling Perlu diperhatiin ya Sedari awal pemakaian sampai 10 bulan Pemakaian terakhir ini Hasilnya itu Ya masih awet Dan gak boros Terbukti nih Ketika dilakukan Baterai testing nih Terutama Baterainya tuh ada di skor 997 dari 1000 Dimana itu tuh berarti Baterainya tuh masih perfect Dan kualitasnya tuh masih Mantap Masih mantap pokoknya Terus padahal aku tuh Sering banget pake iPad ini Dalam waktu yang cukup lama lah Untuk edit video dan edit gambar Intinya Ya saran aku sih Buat kalian gak boleh pake iPad ini dalam keadaan charger Karena bikin iPad kalian rusak Ya itu jelas ya Dan buat kalian yang mau beli iPad second ini Please ya Sekali lagi Minta ke penjualnya Untuk screenshotin Hasil baterai testingnya Sehingga kalian tuh Bisa tau kualitas baterainya Seperti apa Jadi Kalo mau beli tuh Lebih srek Lebih Lebih mantep Dan untuk kualitas charger Nah ini dia Ini yang paling penting banget Kalian harus perhatikan Dengar ya Sekali lagi denger Minusnya tuh ada disini Ya ada di iCharger Karena sedari awal nih Di video unboxing sebelumnya Sudah aku bilang ya Kalo Kabel charging iPad ini Rentan rusak Atau putus Bahkan robek Karena apa? Karena Carger iPad ini Cukup kaku Terutama di bagian terminal Atau di bagian ujungnya Jadi aku saranin Buat kalian Untuk Minta foto aja Please Minta foto ke penjualnya Untuk chargernya Terutama Di bagian ujung-ujungnya Di portnya Sama di USBnya Nah ini Bisa dilihat disini tuh Untuk bagian ujung Port USBnya itu Kalo dicolokin ke laptop Wah Nyabutnya itu Rawan banget pokoknya Jadi Seperti USBnya tuh Mau kepisah gitu Sama fiber Atau mesin di dalamnya Mungkin lemnya udah Mulai gak kuat Jadi harus bener-bener Hati-hati Untuk part yang ini Jadi jangan sampai Hal ini terjadi Pada iPad kalian gitu Jadi gini loh Aku tuh cuma pengen Nekanin ke kalian Kalo kalian itu Pembeli Kalian tuh yang punya uang Nah penjual itu Yang butuh uang lah Berarti penjual itu Butuh kamu Ya kamu kalo misalkan Butuh foto Ya minta aja semuanya Kamu Bener-bener minta foto Dari semua angle Bahkan Semuanya diminta aja Semua dari sudut pandang Kemudian Kemudian foto dari Si chargernya Kalian juga minta foto Semuanya diminta aja Intinya Jadi Itu penjual itu Yang butuh kamu kok Eh Kamu tuh Yang dibutuhin penjual loh Jadi minta aja Percaya diri aja Gak apa-apa Repotin se-repot-repotnya Si penjual Biar Biar kalian tuh Puas gitu loh Ya Jelas loh Kemudian kalian harus Minta sertifikat Garansi ipad Nah pastikan kalian Minta foto buku Panduan Karena Karena banyak loh Orang-orang tuh Dan buku panduannya Ya at least Setidaknya kalian tuh Tau kalau Ipad itu ori Terus Penjualnya tuh Tangan pertama Atau Pernah beli baru gitu Ipadnya Karena di buku garansi itu Ada nama si Pemilih aslinya Jadi ketahuan gitu loh ya guys Dan kemudian Kalian perlu nanya Ke penjualnya Untuk Apakah ada Struk pembeliannya Atau enggak Nah kalau misalkan ada Minta foto lagi ya Minta foto Jadi kalian Bakal lebih yakin Dia itu Beli ipad itu Di toko resmi Nah Dan yang paling penting lagi Kalian harus banget ya Tanya ke penjual Kenapa sih alasannya dijual Terus intensitas Pemakaian ipadnya itu Seperti apa Jadi kalian bisa Menebak-nebak kualitas Ipadnya itu Seperti apa Gitu Nah disini aku mau Kasih saran dan tips ya Kalau misalkan Kalian pengen Banget beli ipad Tapi kalian bingung Mau nentuin ipad pro Atau ipad Air Atau ipad biasa Jadi gini Sesuai dengan Kebutuhan kalian Misalkan kalau kalian Pengen banget Beli ipad Buat desain Atau buat Edit video Itu Menurutku Kalian wajib banget Beli yang ipad pro Kenapa? Karena ipad pro ini Mantep banget Kalau buat desain itu Delaynya dikit Terus Like-nya itu juga dikit Eh Bahkan Jarang nge-like Terus habis itu Kalau misalkan Kalian beli ipad ini Buat Ya presentasi Buat bikin powerpoint Atau buat baca-baca ebook Atau Buat Balesin email Atau Buat ngerjain Di Word Itu Mendingan Beli ipad air Ataupun ipad Biasa gitu Itu sih saran yang mau aku kasih Oke Thanks for watching Dan Gangbate Jangan lupa subscribe Supaya gak ketinggalin Video lainnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax